Soleh Sofian, 39, pembunuh Deden Irwan, 38, suami mantan istrinya itu ternyata pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang tega menjual istrinya menjadi PSK. Pelaku saudara SS ini mengarahkan istrinya untuk melakukan pekerjaan OpenPO. Atau bisa dikatakan menjual istrinya sendiri. Dari sejak bulan September 2022. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga keterangan dari istrinya. Kapolres Kerawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengungkapkan, Soleh Sofian dan DM sudah menjalin rumah tangga selama 19 tahun dan memiliki dua orang anak. Di tahun 2022, keluarga Soleh Sofian dan DM mengalami kesulitan ekonomi. Soleh Sofian pun kemudian menjual istri sendiri kepada lelaki hidung belang hingga tahun 2023. Wirdanto mengatakan, kemudian DM pun tak tahan dengan kondisi yang sering dijadikan PSK oleh Soleh Sofian dan memilih untuk pisah dengan Soleh Sofian. DM pun pisah ranjang dan menggugat cerai Soleh Sofian. Di tanggal 28 April 2024, Deden Irwan menggelar akad dengan seorang perempuan berinisial DM di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Pada hari itu pun sang mantan suami Soleh Sofian, 39, melihat postingan foto media sosial sang mantan istri tengah menikah. Melihat itu, emosi Sofian memuncak dan langsung merencanakan pembunuhan. Pelaku pun langsung membeli cerulit di pasar Cikampek seharga 100 ribu rupiah. Wirdanto mengungkapkan, tepat pada pukul 3.30 WIB dini hari atau di tanggal 29 April 2024, pelaku tiba di rumah korban di Kampung Sukamulya, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru. Kemudian, kata Wirdanto, pelaku sempat melihat situasi. Dia kemudian membuka gorden kamar dan melihat mantan istrinya tengah tidur dengan dua anaknya dan Deden Irwan. Deden Irwan pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong akibat teramat parah di bagian perut dan dada. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman sebanyak 20 tahun penjara. Berserta dengan istrinya atau istri sahnya pelaku ataupun istri sirinya korban bersama dengan anaknya sedang tidur terlap tanpa ada perkataan beliau langsung melakukan penyerangan, penikaman di dalam kamar kepada korban. Sebanyak dua kali ke arah perut sehingga mengakibatkan isi perutnya cukup terburai dan kemudian satu di daerah dada mengujamkan celulitnya di daerah dada. Pada saat itu korban bersibah darah dan akhirnya pelaku langsung melahirkan diri. Seketika itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun karena kehabisan darah tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.